Berita terpopuler yang pertama dari CNBC Indonesia.com di mana Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Suryapalo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Reka di mana KPU diketahui sudah mengumumkan paslon unggul dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Menanggapi hal ini Anies Baswedan selaku capres yang diusung oleh Parpo Nasdem menegaskan sekali lagi kalau proses dan hasil sama-sama penting sebab proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Jika prosesnya bermasalah maka hasilnya bermasalah pula. Anies mengatakan semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Anies menambahkan bahwa partai politik memiliki hak konstitusional dan Parpo juga memiliki sikap yang harus dihormati. Anies pun menegaskan bahwa dirinya akan berada di posisi oposisi dengan mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Pada hari ini paslon Anies dan Muhaimin secara resmi mendaftarkan gugatan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut telah diterima MK tertanggal 21 Maret 2024 pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Pokok perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 diajukan dengan nama pemohon Anies dan Muhaimin sendiri. Informasi terpopuler yang kedua masih dari dalam negeri di mana Partai Persatuan Pembangunan atau P3 gagal melaju ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, P3 hanya memperoleh suara 5.800.000an atau 3,8% pada Pemilihan Umum 2024. Tidak lolosnya P3 ke Senayan menjadi ironi bagi partai berlambang kakbah tersebut. Jika disandingkan dengan partai-partai lainnya, P3 sudah jauh lebih lama berkecimpung di dunia politik Indonesia. P3 merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan Fusi Partai. Fusi Partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis serupa. Merujuk pada website resmi, P3 merupakan salah satu partai politik di Indonesia di mana P3 didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari 4 partai berbasis Islam yakni Partai Nahlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti. Selama Orde Baru, P3 bersaing ketat dengan partai lain seperti PDI dan Golkar dalam pemilu. Namun suaranya terus mengalami penurunan hingga era reformasi. Penurunan suara P3 seiring dengan munculnya banyak partai baru dan perubahan dalam ideologi dan tren elektoral di Indonesia. Informasi yang terpopulai selanjutnya di mana selama beberapa hari terakhir? Di mana selama beberapa hari terakhir Jakarta dilenda panas ekstrim. Bahkan langit juga terlihat cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Dalam akun Instagram resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan perakiraan cuaca pada Kamis 21 Maret 2024 hingga 26 Maret 2024 mendatang. Ternyata sejumlah kawasan di Jakarta serta kota-kota sekitarnya masih akan mendapatkan hujan selama beberapa hari ke depan. BMKG menyinggung terkait siklon tropis Neville di mana siklon itu berada di Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah. Kecepatan anginnya tercatat maksimum 50 knot dan tekanan udara 990 HPA. Siklon dilaporkan tengah bergerak ke arah barat untuk menjauhi Indonesia. Kecepatan angin juga berpotensi masih terjadi ke kategori 3 di mana potensi ini membuat tinggi gelombang di sejumlah perairan mulai dari Selat Sunda, Selatan Jawa, Sumba, Bali, hingga NTT. Sedangkan untuk siklon tropis, Megan terlihat meredah jadi eksiklon tropis. Fenomena ini berada di Australia bagian utara yang berdampak pada kecepatan angin yang meningkat di Laut Timur hingga arah furuh dan gelombang tinggi. Pertumbuhan awan hujan dilaporkan juga aktif karena adanya dinamika pada atmosfer. Selain itu gangguan fenomena Madden-Julian Oscillation aktif di Laut Banda, Laut Arafuru, Maluku Selatan, dan juga Papua. Berita terpopuler yang terakhir datang dari luar negeri di mana raksasa teknologi ramai-ramai menghujat Apple karena dinilai tidak taat terhadap putusan pengadilan yang memaksa iPhone menyediakan cara pembayaran alternatif di aplikasi. Meta yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg dan juga X yang dimiliki oleh Elon Musk ikut memprotes kebijakan Apple. Protes atas Apple diperakarsai oleh Epic Games yang merupakan perusahaan pembuat video game Fortnite. Epic meminta pengadilan menyatakan Apple menghina pengadilan karena tidak mengikuti putusan hakim. Dalam laporan yang dikirim Epic ke pengadilan, perusahaan raksasa seperti Meta yang merupakan induk usaha WhatsApp, kemudian Instagram dan juga Facebook, lalu perusahaan Microsoft, serta X yang dulu bernama Twitter hingga Match Group yang merupakan induk usaha Tinder turut menggugat Apple. Menurut perusahaan-perusahaan tersebut, Apple jelas-jelas melanggar perintah pengadilan yang meminta dibukanya sistem pembayaran di iPhone. Pengadilan memerintahkan Apple untuk membiarkan pengembang aplikasi memasang link atau tombol yang mengarahkan pengguna ke opsi pembayaran alternatif di luar App Store.